Punuhan mak-mak yang merupakan PKL di kawasan wisata Pantai Cimpago, kecematan Padang Barat, kota Padang ini, menghadang mobil Dalmas Satpol PP yang hendak melakukan penertiuan PKL di sepanjang kawasan Pantai Wisata. Keributan pun pecah saat seorang pedagang terlibat saling pukul dengan seorang petugas praja wanita di lokasi. Suasana semakin memanas saat puluhan emak-emak mengusir dan mengejar sejumlah praja wanita yang ikut dalam kegiatan penertiban. Aksi menolak relokasi ini sudah dilakukan sejumlah emak-emak PKL sedari pagi. Mereka melakukan orasi dan blokade jalan dengan mengusung sebuah keranda mayat dan sepandung. Puluhan PKL ini mengaku sudah selama satu minggu tidak berjualan dan tidak dapat pemasukan. Sebelumnya, Pemko Padang mengeluarkan aturan tidak boleh berjualan di sepanjang kawasan Pantai karena berada di atas fasilitas umum dan mengganggu kenyamanan dan ketertiban pengunjung. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.